Halo, saya Dr. Nahla. Lagi-lagi saya akan ngomongin tentang COVID-19 atau yang mungkin lebih dikenal sebagai virus corona. Mudah-mudahan belum pada bosen dan jangan sampai bosen dulu karena banyak sekali informasi sekarang yang beredar. Belum tentu betul, masih banyak hoax-hoax yang harus dibasmi. Dan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan banyak informasi, semoga dapat juga meneruskan informasi ini karena apa yang kita lakukan harus kita mulai dari diri kita sendiri dan kita ajak teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Yang mau kita bahas dan mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa virus corona ini atau yang dinamakan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari fakta bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat dari virus ini. Yang kedua, kita belum tahu pasti efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus ini. Yang ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa memang apa yang sedang kita hadapi ini betul-betul nyata. Dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini lebih luas. Secara umum, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik langsung ke infeksi seluruh pernafasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyari tenggorokan, batuk, sesek nafas, nyari dada. Gimana dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang yang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul itu juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi kalau kita nih yang sebagai anak muda, sehat, gak ada penyakit, daya tahan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan atau bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa tidak ada gejalanya walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya virus itu memang self-limited disease. Jadi daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virus itu. Bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah tentunya akan dapat mengalami gejala yang lebih berat. Bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama, orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit yang biasanya lagi-lagi ada di orang tua. Seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang akan sangat menderita ketika dia terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Untuk kita yang daya tahan tubuhnya baik, ketika kita terinfeksi virus ini, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah saja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat keramaian. Tapi lagi-lagi jangan panik. Bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa, oh saya ada gejala-gejala COVID-19 nih, ada demam-demam yang sumeng-sumeng, demam rendah, nyari tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan, bukan itu maksud saya. Bukan berarti kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami gejala itu? Lagi-lagi, di rumah saja. Tingkatin daya tahan tubuh dari rumah. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup. Tidur malam yang cukup. 7-9 jam. Makan makanan bergizi. Minum air yang banyak. Kalau bisa, lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa untuk kita yang muda dan sehat ketika mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19 lebih baik di rumah saja dan tidak perlu ke rumah sakit? Karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Orang tua, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas. Mereka itulah yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah, di rumah saja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya tetap jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah saja. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, orang dengan daya tahan tubuh baik bisa jadi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau dari luar dia terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Misalnya, kita lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, dia tersedak, batuk, virusnya banyak di situ. Atau lagi di mobil bareng, AC-nya kenceng banget, kedinginan, dia bersin, virusnya ada di situ. Penting untuk kita jaga jarak. Jaga jarak 1 meter untuk memastikan, droplet yang keluar melalui batuk ataupun bersin tidak terkena pada kita. Penting sekali untuk kita, untuk selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering, untuk memastikan, jika secara tidak sengaja kita menyentuh droplet itu, kita bisa membersihkannya. Dan yang juga penting, jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih cepat menyebar, lebih cepat masuk melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Penting untuk kita menghindari keramaian, untuk memutus rantai penularan ini. Penting untuk kita di rumah aja, supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk dapat melawan virus ini. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja, terpaksa harus bekerja di luar atau harus pergi ke luar, tetap usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter, dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua sedang berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin dari virus ini. Mari kita berperan, membantu mereka dengan cara jangan panik, tapi tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan orang-orang tua, orang dengan daya tahan tubuh rendah, dan orang-orang dengan gejala yang berat seperti sesak nafas. Yuk, teman-teman, kita bareng-bareng lawan virus SARS-CoV-2 ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat.